Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Marendra dari dietmentoring.com Dan sekali lagi kita akan ngomongin tentang nasi Lebih tepatnya nasi putih versus nasi merah Ini untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Wahyu Widayati Tentang apakah nasi merah itu lebih bagus dari nasi putih Dan menurut saya, enggak juga Keduanya tidak ada yang lebih bagus Mau tahu alasannya? Pastikan tonton video ini sampai selesai Selamat datang di channel Dika Marendra Channel yang khusus saya buat untuk Anda Orang-orang yang punya masalah dengan kelebihan berat badan Dan sedang ingin mencari tahu informasi bagaimana cara melakukan diet yang sehat Bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami Dan bagaimana cara melangsihkan tubuh Anda Jadi kalau Anda serius ingin berhasil menurunkan berat badan 4-9 kg Seperti para peserta dietmentoring.com Pastikan Anda melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng Agar setiap kali saya berbagi tips-tips terbaru Anda langsung dapat notifikasi, Anda langsung menonton Dan Anda bisa langsung mempraktekannya Dan seperti sudah sampaikan di awal Kita kali ini akan ngomongin lagi tentang nasi Tentang nasi putih versus nasi merah Lebih tepatnya mana yang lebih bagus antara nasi putih atau nasi merah Kalau menurut saya, enggak ada yang lebih bagus Karena saya tidak makan kedua-duanya Tapi kita akan mengkajinya lewat dua pendekatan Seperti biasa, pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan glycemic index Dan juga pendekatan glycemic loadnya Pendekatan pertama adalah glycemic index Sekali lagi saya terangkan bahwa glycemic index Itu adalah angka yang digunakan untuk mengukur Seberapa cepat makanan itu akan diubah menjadi glukosa atau menjadi gula Semakin tinggi angka glycemic indexnya Maka dia semakin cepat menjadi gula Dan semakin kecil angka glycemic indexnya Maka dia semakin lama menjadi gula Dan ukuran dari glycemic index itu sebenarnya adalah Apa namanya Struktur yang menyusun dia Apakah dia karbohidrat yang kompleks Atau karbohidrat yang sederhana Kalau karbohidratnya kompleks Maka dia akan lebih lama diproses untuk jadi glukosa Sementara kalau karbohidratnya adalah karbohidrat yang sederhana Yang simple Dia lebih cepat jadi gula darah Dan yang menentukan apakah dia kompleks atau tidak Itu sebenarnya adalah kandungan serat atau fiber Semakin banyak seratnya Maka semakin butuh waktu lama untuk diurai jadi gula Karena apa? Karena di dalam tubuh kita tidak ada enzim yang berfungsi untuk menghancurkan serat Enzim selulosa itu tidak ada di dalam tubuh manusia Enzim selulosa itu adanya di perut Sapi, kambing, kuda dan lain sebagainya Dan sementara di tubuh manusia tidak ada enzim selulosa Untuk menghancurkan serat, tubuh menggunakan bakteri Dan semakin banyak serat yang dikonsumsi Akan makin banyak bakterinya Dan semakin banyak bakteri Akan menghasilkan gas yang lebih banyak Karena itu kalau kita makan serat yang tinggi Biasanya nanti Anda akan sering kentut Dan kentutnya biasanya bau Tapi kita tidak mengomongin itu Kita fokus saja tentang glycemic index Tinggi mana glycemic index antara nasi putih dengan nasi merah? Langsung kita lihat Saya langsung browsing ini ya Nasi merah glycemic indexnya itu adalah 55 Sementara nasi putih glycemicnya adalah 80 Itu artinya nasi putih glycemic indexnya lebih tinggi dibanding nasi merah Itu artinya nasi putih adalah karbohidrat yang sederhana Itu artinya nasi putih lebih cepat diubah menjadi glukosa Atau diubah menjadi gula Nah, kalau dari pendekatan glycemic index Yes, nasi merah atau beras merah itu jelas lebih bagus dibanding dengan nasi putih Karena apa? Karena proses untuk jadi gula atau menjadi glukosa itu lebih lama dibanding nasi merah Ini cocok untuk Anda yang diabetes agar gula darahnya tidak langsung melanggung tinggi Tapi gulanya akan naik secara pelan-pelan dan perlahan Oke, sampai di sini kita sepakat bahwa nasi merah itu lebih bagus dibanding nasi putih Kalau menggunakan pendekatan glycemic index Akan tetapi jangan lupa bahwa serat dalam beras merah itu lebih tinggi Dan serat itu tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia Jadi, kalau Anda sering-sering mengkonsumsi beras merah Ya akan makin banyak serat yang tidak bisa dicerna Dan itu nanti akan dicerna oleh bakteri Dan bakteri ini akan menghasilkan gas Tidak hanya membuat Anda sering kentut Gas ini sendiri, kalau dalam jumlah besar, ia bisa naik ke lambung Anda Dan kemudian bisa mendorong asam lambung Anda itu keluar sampai ke kerongkongan Dan pada saat itu terjadi, maka panas sekali di sini Tapi, kapan-kapan lah kita bahas tentang seratinnya Tapi intinya secara glycemic index, yes, beras merah lebih bagus dibanding beras putih Nah, sekarang pendekatan yang kedua yaitu tentang glycemic load Atau seberapa banyak makanan ini akan menghasilkan gula Dan cara paling gampang untuk mengukur glycemic load Adalah dengan melihat berapa banyak karbohidrat yang terkandung di dalamnya Mengapa karbohidrat? Karena karbohidrat ini, berapapun jumlahnya Dia begitu masuk ke dalam tubuh Anda Dia akan dicerna atau dipecah oleh enzim amilase Dan akan diubah menjadi glukosa Semakin tinggi angka karbohidratnya, berarti dia akan menghasilkan gula dalam jumlah yang besar Nah, sekarang kita bandingkan berapa banyak karbohidrat di dalam nasi putih Dan berapa banyak karbohidrat di dalam nasi merah Kita langsung browsing Saya sudah browsing di sini Beras merah itu karbohidratnya 23% Jadi dalam 100 gram beras merah Ada karbohidrat sebanyak 23 gram Atau setara dengan 2,3 sendok makan gula pasir Sementara untuk beras putih Itu ada 27% Itu artinya di dalam 100 gram nasi putih Terdapat 27 gram karbohidrat Atau setara dengan 2,7 sendok makan Dan kita lihat Apakah ada selisih yang lumayan besar antara beras putih dan beras merah Kalau kita lihat dari glycemic loadnya Dari seberapa banyak gula yang dihasilkan Atau seberapa banyak kandungan karbohidratnya Ternyata selisihnya tidak banyak Beras merah itu 23% Sementara beras putih itu 27% Selisihnya hanya sekitar 4 gram Artinya selisih kalorinya hanya 4 dikali 4 1 gram karbohidrat itu kalorinya 4 Jadi selisihnya hanya 4 gram itu kalorinya berarti 4 kali 4 sama dengan 16 Selisihnya hanya 16 kalori Sama sekali tidak signifikan Jadi kalau kita menggunakan pendekatan dari glycemic load Atau kandungan gula di dalamnya Atau hasil akumulasi gula yang akan dihasilkan Beras merah tidak terlalu lebih bagus dibanding beras putih Karena selisihnya hanya sekitar 4 gram per 100 gram Nah karena itu sejak awal saya mengatakan Menurut saya beras merah tidak terlalu lebih bagus dibanding beras putih Khusus untuk Anda yang sedang mengalami diabetes terutama Atau untuk Anda yang sedang mengalami kegendutan dan sedang berjuang untuk merupakan berat badan Karena mengganti beras putih dengan beras merah Tidak akan signifikan untuk mengurangi lemah badan Anda Tapi kalau untuk Anda yang berat badannya normal, yang ideal, yang tidak sakit Oke sesekali mengkonsumsi beras merah itu lebih better dibanding mengkonsumsi beras putih Nah itulah penjelasan saya untuk Mbak Wahyu Mudah-mudahan ini semakin jelas dan semakin gamblang untuk Anda pahami Dan ini tidak hanya berlaku kepada beras putih atau beras merah Jadi kalau Anda ingin membandingkan apa dengan beras putih misalnya atau apa dengan apa Lihat saja glycemic indexnya mana yang lebih tinggi Kalau glycemic indexnya lebih tinggi artinya dia lebih cepat berubah menjadi gula Dan kemudian bandingkan juga glycemic loadnya Dengan cara membandingkan berapa banyak karbohidrat di dalamnya Kalau karbohidratnya selisih hanya sedikit berarti dia tidak lebih baik Karena intinya semua karbohidrat begitu masuk di dalam tubuh kita akan berubah menjadi gula darah Itu artinya tubuh itu tidak bisa membedakan beras putih, beras merah, beras pink, beras ungu dan lain sebagainya Tubuh tidak bisa membedakan roti, tubuh tidak bisa membedakan nasi, tubuh tidak bisa membedakan goreng dan lain sebagainya Semuanya ketika dia karbohidrat, semuanya akan berubah menjadi gula Dan itu tidak better untuk Anda yang diabetes dan tidak better untuk Anda yang sedang berjuang menurutkan berat badan Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa di video berikutnya Saya Nika Marendra, Assalamualaikum Wr. Wb